assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih berjumpa kembali di video asya palm channel yang membahas tentang vlog edukasi dan juga pekerjaan yang saya tekuni yaitu di bidang tekstil kita akan bahas tentang Drake kembali ya nah disini kita akan berbincang kedatangan tamu ya dari Bandung dia kebetulan bekerja di satu perusahaan tekstil dibagi keniting rajut bagian inspecting dia adalah mantan ya mantan dari satu perusahaan sekarang sudah tidak bekerja lagi di tekstil dia lebih ke freelance ya freelance dan juga mengulis berbagai bisnis kecil-kecilan ya langsung aja kita bahas jangan kemana-mana langsung aja tonton check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kedatangan tamu Dia adalah pemain QC Pemain QC dari Pake lain Namanya siapa ya Berkenalkan Berkenalkan nama saya Ini adalah Mbak Resi ya Dia Pernah Pernah Bekerja Di Mesin Ataupun Bagian dari Gray Nah Resi ini juga Dulu pernah Di bagian Pengecekan atau respecting Nah Kita tanya-tanya sama Mbak Resi ya Mbak Resi Bagaimana nih Oh jangan ketawa Santai aja Santai aja Kita Ngorongnya santai aja ya Dimana kesan-kesannya Bekerja di Fabrik Atau PT Tekstil Di mesin rajut Boleh silahkan Karena ini mungkin Podcast pertama Dalam sesi diskusi Atau sesi Pengalaman Berbagi pengalaman Kita Bahas ya Tentang pengalaman Mbak Resi ini ya Dia kerja di Bandung Jadi Kebetulan sekarang Lagi hubur Kita di Daerah Garut ya Di Joglo Berada Joglo Kita Kebetulan ketemu ya Sekaligus ya Adik saya sendiri ya Jadi Kita bincang Bincang dulu Oke Gimana Silahkan Baik Kesan-kesan Kesan-kesan Bergabung Di Fabrik Perproduksi Kain grey Menarik Jadi kita tahu Kain yang Kain yang bermasalah Di kain mentah Pertama-tamanya Saya kerja di sana Tahun 2015 Saya diajakkan Mengecek kain Yang mentah Kain grey Di sana Ada berbagai macam Ada dua macam Kain mentah Yang satu Jerky Yang kedua Balon Kalau Jerky Sudah terhitung Banyak masalahnya Karena Prosesnya Juga panjang Jersi itu apa Jersi itu apa Jersi itu apa Jersi itu apa Jersi itu kayak buat Bahan apa Kalau jersi Cocok buat bahan Baju Olahraga Kalau siap besar Kalau untuk balon Prosesnya Sangat gampang Dan Pengecekannya juga Jarang sekali ada masalah Seperti apa Apa aja yang sering Ditemukan di Jenis kain Jersi Seperti Yang sering Dialami itu Belang Banyaknya Belang Kain belang Parah Itu Sering terjadi Karena Dari Bahan baku Jadi Keproses Kainnya juga Banyak yang Belang Jadi beda Lot Mungkinnya Jadi beda lot Linkannya tuh Kayak salur Nyalur Jadi kayak salur Nah Entarnya Kalau udah di Proses Day Finish Selur Nah itu Lebih kelihatan Waktu Dijadikan Bahan Jadi gitu Jadi Jadi Kelihatan Belang Belang Kayak Bapangan Bola Eropa Gitu Kalau Misalkan Kalau kain Jersi Selain Belang Ada juga Plating 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 Itu kayak gimana Plating itu Saya benar Plating Plating itu Kayak Belang Cuma kalau Belang Kan Salur Gitu Kalau Plating Adanya Jarang Jarang Kayak Strip Strip Panjang Ke Kanan Atau Kiri Itu Penyebabnya Dari Setelan Mesin Kebanyakan Kalau Plating Kesalahan Dari operator Sekian Sekian Banyak Proses Ternyata Masih Masih Banyak Kendala Di Produksi Tentang Permasalahan Permasalahan Dari 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 Penyuting Rajuknya Jadi Mengaksipasinya Itu Kita Harus Dimana Teliti Teliti Meskipun Banyak Masalah Misalkan Emang ada Masalah Tapi Kalau Kita Teliti Itu Nggak Bakal Ngerang Base Kebawah Kan Posisi Mesti Rajuk Muter Ya Kebawah Nah Kalau Operatornya Bisa Teliti Sering Dicek Ketika Ada Masalah Pasti Nggak Bakal Satu Roll Pull Ketahuan Sedikit Langsung Dibenerin Tapi Kalau Operatornya Seledor Nggak Ngecek Otomatis Saturo Bisa Nyampe Bahkan Roll Selanjutnya Juga Pasti Masalahnya Bakalan Ada Terus Itu Terjadi Karena Human Terror Human Terror Kesalahan Manusianya Apa Mungkin Ada Kesalahan Dari Mesin Juga Bisa Ada Kalau Dari Mesin Juga Tergantung Ada Mesin Kalau Ada Masalah Otomatis Bisa Mati Tapi Kalau Kalau Nggak Ada Mesin Ada Mesin Yang Ketika Ada Masalah Dia Terus Jalan Oleh Karena Itu Kita Sendirinya Harus Bener-bener Teliti Meskipun Dari Mesin Otomatis Tetap Harus Dicek Jadi Sudah Menutup Kemungkinan Menutup Kemungkinan Ada Ada Juga Yang Nggak Nggak Salah Dari Orangnya Juga Dari Operatornya Dari Mesin Nya Juga Sering Gitu Karena Kurang Diservi Eh Udah Lama Gak Diservis Nah Itu Banyak Masalah Dari Mesin Mesin Kita Kita Juga Udah Teliti Mesin Juga Berpengaruh Ya Sobat Jadi Tidak Tidak Menurut Kemungkinan Bahwa Dari Mesin Dari Hukuman Erron Itu Sendiri Itu Bisa Terjadi Ya Nah Disini Juga Kita Sebagai Pelaku Ya Pelaku Dari Seorang Sneaker Keniting Pelaku Keniting Yang Merajut Bagian Dari Keseluruhan Divisi Keniting Ya Itu Harus Saling Koordinasi Antara Satu Bagian Dengan Bagian Lain Itu Dari Keniting Aja Belum Lagi Ke Arah Produksi Bagian Lain Dari Sini Kita Harus Meningkat Ya Nah Mungkin Itu Kiris Dingin Banget Ya Maaf Ya Disini Kita Suasanya Lebih Liburan Ya Untuk Bincang Bincang Ya Keliburan Lagi Libur Ya Berbincang Sedikit Tentang Pengalaman Apa Yang Diambil Dari Satu Perusahaan Dengan Perusahaan Lain Itu Kita Bisa Berbagi Secara Pengalaman Disini Ya Mungkin Itu Aja Untuk Video Kali Ini Karena Kita Juga Proses Lagi Liburan Nah Setian Dulu Dari Video Ini Semoga Bermanfaat Kita Kembali Lagi Ke Kedua Selanjutnya Membahas Tentang Grey Juga Tentang Permasalahan Permasalahan Yang Ada Di Kedang Nilai Atau Di Kedua Mungkin Gitu Aja Terima Kasih Atas Pasisipasinya Dalam Abrolah Ini Semoga Bermanfaat Tetap Jaga Kesehatan Terima Kasih Assalamualaikum Terima Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Gimana Asia Pem Channel Tentang Dua Tentang Tentang Terima kasih telah menonton